Cak Imin, saya baru tahu pendukung Amin dari kalangan NU divakumkan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan, jika dirinya dan Anis memiliki dana kampanye yang pas-pasan untuk Pilpres 2024. Cak Imin menyebut, ada teori yang ia dengar bahwa pendukung Amin dari kalangan Nahdlatul Ulama, NU, divakumkan. Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam acara haul ke-12 Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin di pondok pesantren Manbaul Hikam, Situbondo, Jawa Timur. Ia mengatakan sebenarnya Nahdlatul Ulama, NU, memiliki kekuatan yang kompak. Kalau kita kurang dana itu sebetulnya rahasia, tapi karena sudah dibuka saya cerita. Seluruh kekuatan NU kompak sebetulnya, kata Cak Imin dalam sambutannya. Tapi karena tahu dananya pas-pasan ada Kiai yang digerpol dengan pemberian uang. Ujarnya. Cak Imin mengatakan sempat mendatangi Kiai tersebut, tetapi tak memaksa untuk mendukung Amin. Namun, ia justru mengetahui bahwa ada beberapa Kiai NU yang dibungkam suaranya untuk tidak mendukung dirinya dan Anis Baswedan. Saya datangi juga, kita didatangi tapi tidak boleh tidak dilarang, tidak disuruh bergerak kampanye mereka, Saya baru tahu ternyata teorinya seluruh pendukung Amin dari kalangan NU divakumkan. Tidak dukung yang lain, tidak apa-apa, yang penting tidak bersuara, tidak dukung Amin, ucapnya. Dalam kesempatan itu, Anis juga menyampaikan jika dirinya capres yang bermodal dengkul. Artinya ia terjun langsung ke masyarakat tanpa mengedepankan pemasangan baliho dan kegiatan logistik lainnya. Kalau yang punya uang banyak itu enggak pergi-pergi pak. Yang pergi-pergi itu balihonya. Balihonya di mana-mana, orang ini enggak di mana-mana, ujaran Yes yang disambut gelak tawa oleh jemaah. Tapi kalau yang balihonya tidak di mana-mana dan orangnya ke mana-mana itulah, katanya. Ia menyebut pihak Amin masuk kategori yang kedua. Kalaupun ada balihonya, katanya, itu murni dari akar rumput yang mendukung pihaknya. Jadi kita termasuk rombongan yang kedua, yang banyak berkeliling tapi balihonya kurang. Dan kalaupun banyak baliho dipasang, balihonya itu unik. Fotonya mirip Anies dan Muhaimin, kata Anies. Kenapa? Karena dibuat swakarsa, swadaya, swadana. Warnanya beda-beda. Kalau warnanya sama, nah itu berarti bikinnya dari Jakarta. Tapi kalau warnanya beda-beda, tiap kampung bikin sendiri sambungnya. Terima kasih telah menonton!